sambil megang tanganku seperti mau menguatkan dia jawab, aku anggap kamu adikku juga, buset hai ketemu lagi sama pendeta dengar curhatmu, curhat ya curhat ini ada lagi yang bikin, yang kirim sama pendeta pendeta mau bacakan langsung ya salam sehat pendeta, dengar curhatku oh salam sehat aku ikutan nih pendeta curhat, kok kayaknya enak ya, masalah kita diperdengarkan hmm sepertinya ada yang ikut dengerin masalah kita oke, jadi sepertinya ada banyak bahu dan tangan yang membuat kita semakin kuat deh kayaknya jadi aku kepengen curhat juga aku juga pengen curhat layaknya seorang anak muda ya pendeta masalah cinta itu bisa bikin hitam semua pandangan kehidupan ini kayaknya begitu deh karena pendeta juga pernah muda ya kan aku cewek pendeta aku pernah pacaran sama cowok yang sudah bekerja waktu itu aku masih SMA kelas 10 kami jalan-jalan berdua ke mall kami jalan-jalan ke pantai kami ke kebun binatang ngeliat saudaranya ada tanda kurungnya maaf pendeta lagi kesel oke ya layaknya orang pacaran lah pendeta makan, minum, ke kafe tengah malam ketawa ke tiwi sambil teleponan sampai setan pergi ketakutan ini kayaknya kamu penuh dengan guyonan ya oke ini ceritanya sedih tapi kita dibikin ketawa pernah aku seperti melihat dia bonceng cewek lain ini udah mulai serius kayaknya aku penasarankan pendeta ternyata rumah si cewek gak jauh dari rumahku pendeta kebetulan rumah kami itu dikomplek jadi hanya beberapa blok aku tahu karena aku ngikutin dia diem-diem pendeta perasaanku agak aneh jadi aku beranikan diri buntutin dia walaupun deg-degan yang bikin hatiku kacau kemarin itu karena setelah beberapa menit mereka berdua berbicara di depan gerbang rumah cewek itu cowokku tadi pamit pergi dan tahu gak pendeta si cewek salim si cowok salim maksudku salaman pakai cium tangan loh pendeta oh gini oke dan si cowok cium kening si cewek hello katanya hello duh aku di dua ini pendeta satu malaman aku gak tenang dan kalaupun aku mati saat itu arwahku juga pasti gak tenang hehehe ini mau ketawa-ketawa kita apa mau nangis ya oke kita lanjut ya main-main kok pendeta kan tahu pendeta main-main kan akunya juga sekarang masih ikutan ngecurhat sama pendeta malam itu aku nangis sejadi-jadinya pendeta aku penasaran banget aku pengen tahu tapi untuk nyamperin si cewek aku gak berani malu dong ribut apalagi gara-gara cowok gak beres begitu aku ambil kesimpulan malam itu pendeta aku harus datangin si cewek aku harus ketemu dan langsung bertanya kebenarannya daripada arwahku penasaran dia nulis terus pendeta jadi ikutan ketawa jadilah keesokan harinya aku datangin rumah si cewek pendeta aku bilang gini hai pendeta dengar surhatmu hehehe memang penuh huyot ini orang gini pendeta hai boleh kenalan gak rumahku disana di blok sana aku lihat kamu kemarin sama si A pacarnya ya aku tanya sambil tersenyum pendeta oh si A hehehe iya baru kami pacaran baru satu bulan oh my god aku dua bulan pendeta makin deg-degan jantungku pendeta sabar pendeta kok deg-degan terus dia balik nanya kamu kok kenal sama si A temannya terus aku jawab iya aku temannya teman dekat tapi maaf sebenarnya aku pacarnya gimana ya reaksinya refleks kulitnya aku lihat wajahnya merah dan mau marah terus aku bilang tapi gak apa-apa kok kalau dia milih kamu mungkin aku gak tepat untuk dia kita bisa berteman aku bilang gitu pendeta dia malah makin kaget curiga sepertinya dia sama saya ya curigalah jeng masa mau berteman sama selingkuhan terus aku bilang aku gak anggap kamu ngambil pacarku kok ya aku anggap saja mungkin aku memang tidak tepat untuk jadi pendampingnya Tuhan pasti akan siapkan yang terbaik untukku dan untukmu lalu si cewek tadi sontak berubah lagi wajahnya pendeta kali ini jadi pucat sakit perut kali ya pendeta hehehe sesak ya ampun lalu kami duduk berdua di bawah pohon yakinlah pendeta aku cewek normal yang masih suka sama cowok jangan gara-gara kami duduk berdua di bawah pohon yang dengerin aneh-aneh lagi dia ngomong gini pendeta bagaimana kalau aku juga cewek kesekian baginya nah aku juga kaget giliran aku yang merah mukaku iya juga ya pikirku lalu tiba-tiba dia punya ide cemerlang tunggu 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 pendeta juga kaget sebenarnya kok bisa bijaksana ya kalian berdua hebat ide dia begini pendeta bagaimana kalau besok kita datangin kantin kantornya tapi satu-satu kita yang datang kamu tahu kantornya kan tanya-nya ia tahu kubilang oke ini idenya jadi keesokan harinya kami datang berdua sama temanku yang baru itu yang cewek tadi dong berarti ya tapi aku sudah siapkan hati kok pendeta baik apapun hasilnya nanti sama aku it's okay ku bilang sama cowokku aku udah nunggu di kantin kantor ya dan dia bilang akan datang sebentar lagi teman baru ku duduk di meja kantin sebelahan dengan meja ku tapi duduk dengan membelakangi meja kami setelah waktunya tepat aku tanya cowokku kenal gak sama temanku ini lalu cewek itu pindah duduk ke meja kami nah sekarang giliran cowokku yang mukanya memerah pendeta waduh ini padahal gantian mukanya memerah ya kita lanjutin tiba-tiba temanku tadi bertanya sama cowokku selama ini kamu anggap aku siapamu sih aku juga deg-degan saat menunggu jawaban cowokku aduh apa nanti jawabnya ya cowokku bilang aku anggap kamu adekku jawabnya dengan tenang kaget perlu senang-senang gitu sih pendeta oh berarti aku salah paham temanku ini juga salah paham oh 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 ada kesempatan untuk aku terus gak mau kalah juga dong pendeta aku tanya lagi tentang statusku terus kalau aku kamu anggap apa deg-degan banget aku nih pendeta serasa dingin sekujur tubuhku karena aku teringat juga perkataan temanku jangan-jangan aku juga cewek kesekian tapi wajahku saat menatapku wajahnya tidak lagi memerah dia menjawab dengan tenang pendeta sambil megang tanganku seperti mau menguatkan dia jawab aku anggap kamu adekku juga buset ampiar pendeta ampiar ha 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 sekarang diri dan pendeta yang mukanya merah makasih ya ha 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 dia nulis itu sekolahnya ha 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 ya sih deg-degan juga dong dua bulan jalan-jalan ketawa-ketawa digombal-gombalin terlebih temanku tadi udah pake acara cipika-cipiki eh cuma dianggap adek ha ha gemes ya setelah itu kami berdua aku dengan temanku pergi ninggalin dia tapi temanku gak lupa pake gaya-gaya yang di tipi begitu tapi temanku gak lupa pake gaya-gaya yang di tipi begitu siram dia pake kuah soto soalnya kami makan soto tadi mohonnya tadi cabenya agak banyak kami pergi dan merenung kami berdua tertawa dan bahagia pendeta ini gak ada acara nangis nih ternyata kami bisa berteman dan bersama melepaskan diri dari cowok yang gak bertanggung jawab dan gak punya keseriusan tangisanku di malam aku melihatnya dengan cewek lain ternyata adalah jalan Tuhan yang menyelamatkan aku aku tahu ada seseorang yang dengan tulus akan menyayangi dan menjagaku makasih untuk channel ini pendeta aku harap channel ini bisa menguatkan cewek dan cowok yang disakiti oleh cinta aku kuat kalian juga pasti kuat salam sehat pendeta jangan sakit biar tetap tayang acara pendeta dengar curhatku eh curhatmu trims pendeta trims banget untuk kamu yang sudah kirim ini sama pendeta pendeta sih tadi sebenarnya agak gemes gitu tapi terakhir waktu bilang ini juga untuk menguatkan teman-teman cewek atau cowok yang disakiti oleh cinta aku kuat kamu juga pasti kuat pengen nangis juga sebenarnya tadi waktu membacanya terharu pendeta tapi pendeta pantas ngancukin jempol untuk kamu yang kuat disana yang punya ide-ide cemerlang untuk tidak menyenyakkan waktu memikirkan hal-hal atau orang-orang yang sudah menyakiti hati ini juga untuk pesan ini juga menjadi pesan untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang sedang patah hati jadi ingat satu lagu nih lagu zaman pendeta muda dunia belum berakhir kalau kau putuskan aku masih banyak teman-temanku disini sayang padaku nah mungkin juga untuk kalian ingat Tuhan itu adalah cinta dia akan memberikan yang terbaik salam sehat untuk kita semua tetap kuat di dalam cinta karena Tuhan menemanimu sampai jumpa lagi di acara pendeta dengar surhatmu dan silahkan kirimkan komentar ataupun pengalaman dan untuk membagikan sifat cita pelajaran dan yang lainnya untuk teman-teman kita Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati